Kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi dibawa sampai mati masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu coba berlatih untuk menulikan sholat dengan khusyuh kalau anda kerjakan benar sholat ini maka apa yang anda dapatkan? teman-teman ingat betul, saya mau tanya sebentar keabadian yang abadi disebut dengan Sa'id kalau kita ingin turunkan ke dunia percikanya kita dapatkan, usahanya disebut dengan apa? masih ingat? aflah itu kalau didapatkan kata dasarnya apa tadi? falahun lihat baik-baik kata Allah dalam Al-Quran tadi kalau ingin mendapatkan falahun amalan pertama sholat makanya ketika dipanggil sholat kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat lima kali diingatkan begitu muazzin kemudian a'zan memanggil anda hayya alas sholat anda bertanya ya Allah kenapa kami mesti sholat? dijawab hayya alal falah yuk pagi ayo yang sejati datang sini belum dapat sujud belum dapat ruku saya berikan makanya ketika orang sholatnya benar dia akan mendapatkan lima keutamaan saat di dunia nih belum ke akhirat lima keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat atau orang sholat tapi sholatnya gak khusyuh sebab syarat mendapatkannya khusyuh alladhinahum fi sholatihim khasyiun bukan alladhinahum fi sholatihim saja tapi ada kalimat khasyiun artinya yang tidak khusyuh saja gak akan dapat apalagi yang gak sholat apa yang lima ini? lihat baik-baik satu orang yang sholatnya benar pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah SWT akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik kalau orang itu sholatnya benar maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah bertanformasi jadi orang baik itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45 inna sholata tanha adil faksha iwal mungkar sumber keburukan cuma dua kalau bukan faksha itu mungkar maaf pornografi, porno aksi, LGBT kata-kata jorok, kotor itu faksha di orang sholat kata Allah mustahil berkata-kata kotor orang sholat tidak akan pernah mencelah orang sholat tidak punya kata-kata jorok jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencelah orang lain itu berarti ada masalah dalam sholatnya dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik dan hidupnya tidak bahagia tidak bahagia aneh nih sholat tapi senang mencelah orang aneh aneh yang paling bahaya adalah menikmati celahannya itu yang paling aneh anda ngaji anda ikut taklim taklimnya sesuai Quran taklimnya petunjuk sunnah anda sholat, anda puasa tapi anda masih senang mencelah orang lain dan menikmati celahan itu kalau tidak mencelah makanya tidak komplit kehidupan maka ada yang salah dengan ibadah anda ada yang keliru karena mustahil taat bertemu dengan maksiat itu mustahil mungkar keburukan yang diingkari oleh hati sumbernya anda sepert dengan akal bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal mabuk dan sebagainya itu namanya mungkar orang sholat tidak mungkin mengerjakan mungkar jadi kalau sholat kita benar cukuplah anda sholat maka anda akan jadi orang baik makanya kata nabi anda punya anak dari kecil ajarin sholat sholat kalau naik jadi balik kerjakan terus kasih pelajaran membuat dia mengerti kalau masih susah berikan pelajaran ini sering diterjemahkan dengan memukul mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang mukul di Arab itu ngasih pelajaran supaya ngerti anda bisa terjemahkan dengan konteks lain uang jajannya tahan yang kesukaannya simpan dulu bisa dengan konteks kekinian tapi poinnya kenapa anak anda dari kecil ajarin sholat sampai kenalkan dengan masjid ajari 3 tahun bawa ke masjid kenalkan dengan masjid gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat kenalkan dulu dulu orang-orang itu begitu sebelum waktunya dikenalkan jalan begitu lari biarin dulu setelah itu diberi pengertian nah ini bukan tempat berlari yang berlari disana nanti yang disini nanti akan ada orang-orang baik semuanya terus anda-anda lihat berbaris baris rapi kalau pengen baik ikutan baris nanti terus nanti ada yang mimpin di depan namanya imam imam itu siapa ya tetangga kita bukan yang pak imam bukan bukan kalau tetangga kita namanya imam S. Arifin kalau yang ini imam sholat namanya imam sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah Allah siapa ya Allah itulah yang memberikan ayah rizki Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak beli robokar poli ini yang poli ini yang embers ini yang heli ini perlu kakak semuanya tuh yang kasih Allah nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi disini Allah akan senang akan ditambah lagi oleh Allah oh begitu ya datang begitu caranya ini bukannya waktu sholat belum dikenalin udah dibawah nyamain-main di masjid bahkan ada yang agak repot lagi di rumahnya susah diatur diatur dibilang kamu ini susah diatur main sana ke masjid disuruh main ya main di masjid yang salah bukan anaknya orang tuanya apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid suruh sholat rahasianya begitu anak itu sholat dengan baik maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari itu maksudnya sekarang saya agak bingung ini pendidikan TK sekarang salah sih enggak cuma saya agak bingung mikirnya ini anak belum diajarin sholat diajarin manasik itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson agak repot saya mikirnya tuh walaupun salah sih enggak cuma saya bingung gitu kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu tangga itu kan berurutan enggak bisa anda lompat langsung kelima kan 12 belum terlewati jelas ya ini gambarannya sholat nih satu pasti baik ini kalau sekarang sholat lisan belum baik mata belum baik sampai ke kaki berarti ada yang salah sholatnya tuh ada yang enggak tepat tangan sembarangan snek orang ambil tuh sendal orang mau wudu enggak ada sendal pakai sendal orang dah bilang belum kehujanan pakai payung orang dah bilang belum ya kan gampang ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah ya ikhlas cuman pakainya belum minjam bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar anda meninggal coba mikirin ke situ coba ke kantor kalau didorong proyek yang enggak jelas minta tanda tangan pikirin lu bagaimana kalau meninggal kemarin saya sama teman-teman artis saya katakan begini anda ya kalau anda mengaji dengan saya jangan pernah menerima peran maksiat walaupun itu sekedar adegan tapi itu maksiat kalau bayangkan ketika anda memerankan itu anda diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka demi Allah saya katakan tidak ada faidahnya anda ngaji sekarang ngaji besok ketika anda menerima peran itu anda wafat dalam keadaan bermaksiat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka saya pun katakan pada anda ayo pelajar belajar yang betul pahami bangun sholat belajar dalami seperti orang tua kita dulu tinggalkan nyontek budaya ah yang enggak jelas rasakan ketika nyontek anda wafat apa yang anda dapatkan di Libya itu kalau nyontek di Libya ya saya pernah sekolah di Libya nih itu kalau nyontek di Libya ini aja dulu dan rekornya 100% ketahuan begitu sudah selesai cuma jedak 2 jam langsung ada panggilan si Fulan silahkan datang ke kantor apa yang disediakan di kantor sudah siap anda diberi waktu 2 jam dari sekarang siapkan beres-beres koper anda disini sudah tertulis anda akan pulang tiketnya sudah lengkap dikawal 2 orang dituliskan disitu anak ini nyontek tidak boleh kembali ke sini tidak boleh kembali ke sini di Libya tidak ada zero tolerance bagi yang seperti itu keluar kami tidak terima disini harusnya begitu tidak ada faedahnya yang kita butuhkan amalan dari ilmu bukan nilai-nilai itu sementara tidak ada sudah ini akhirnya begini kualitasnya nih tertulis di ijazahnya bagus kumlot IPKnya 4 tapi tidak ada aplikasinya yang pintar banyak kita butuh yang baik pintar yang baik sekarang yang pintar banyak kepintarannya dipakai untuk nipo orang itu yang bahaya ahli hukum banyak yang dihukum ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian apa yang salah apa yang salah ini yang jadi persoalan tapi dasar manusia begitu disidang mulai pakai peci pakai baju koko pakai tasbih ada yang pakai kerudung wah luar biasa nih dua orang kalau sholatnya benar Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya tenang artinya jangankan musibah kecil musibah paling besar pun tenang aja dia tenang dia paham rumusnya Allahu Akbar turun Quran surah ke-13 ayat ke-28 ala bi-dhikrillahi tatma'indul yakinkan pada dirimu zikir kepada Allah membuat hati tenang diantara turunan zikir amalannya adalah sholat dari mana tahunya Quran surah ke-20 ayat ke-14 innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholatali zikri saya Allah kata Allah ke-Nabi Musa tidak ada Tuhan selain saya sembah saya bagaimana menyembahmu ya Allah tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya zikir maka kalau anda sedang tidak tenang ayo ke masjid banyak zikir itu baca Quran zikir Quran surah 15 ayat 9 inna nahluna nazzalna zikra kami turunkan Al-Quran sebagai zikir kalau anda sedang baca Al-Quran anda sedang berzikir ibu kalau sedang gak tenang bu gelisah gak enak gak usah mengeluh apalagi bikin status gak karuan ibu wudu ambil musyat baca begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa berdoa zikir kalau sedang gak tenang besok ada proyek doa dulu doa itu memberikan ketenangan makanya doa disebut dengan zikir Quran surah ke 7 ayat 205 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 menghafal Quran baca-baca baca-baca itu zikir Quran surah ke 54 ayat 17 22 32 40 menyebut nama Allah ayat 205 ayat 205 setangkan dapat soalan ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Al-Qudus ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah zikir dalilnya Quran surah kedua ayat 152 sebut nama ku zikir apapun akan mengingatmu gimana menyebutnya ditaksir di Quran surah 17 ayat keberapa 110 sebut nama Allah itu menentamkan pada jiwa sedangkan solat gabungan dari semua zikir tadi bukankah dalam solat anda baca Al-Quran bukankah dalam solat anda menghafal Al-Quran bukankah dalam solat anda berdoa bukankah dalam solat anda istighfar anda mohon digabungkan semua itu amalan solat menggabungkan semua jenis zikir masa anda gak tenang juga makanya solat jangankan solat ya tempat solat itu yang menenangkan tempat solat tempat paling tenang di muka bumi kalau gak percaya silahkan ya anda sebelum masuk ke istiqomah ini begitu anda masukkan perasaannya beda kan lain silahkan cek kalau cari ketenangan datang ke masjid masuk wudhu masuk solat dua raka tenang dekat kipas angin saking tenang nyantuk tidur beneran enak makanya saat Ramadan kalau orang pengen cari ketenangan lihat di perusahaan-perusahaan penuh tunggu sholat penuh tidur mengamalkan hadis palsu ya mengamalkan hadis palsu ya niya musaim ibadah tidurnya orang puasa ibadah hadis palsu itu teman-teman itu gambarannya tiga orang yang sholatnya khusyuh benar itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya ini yang saya katakan jadi saya katakan tadi di akhirat ini di surga rizki tinggal ngambil 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 anda kalau benar sholatnya itu langsung dijanjikan oleh Allah rizki itu gak perlu anda banyak fikirkan ikhtiar sedikit datang datang bahkan dari sisi yang tidak anda duga apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3 ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3 ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah kami mudahkan urusan hidupnya setiap persoalannya diberikan jalan keluar mudah solusi setiap ada problematika ada solusi dan kalau dia ingin mendapatkan rizki bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga orang lain capek, capek, capek ini datang lagi tawaran proyek datang lagi datang lagi Uthman itu Masya Allah kayanya banyak tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omzetnya yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat malam hari sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai hatam Al-Quran Abdurrahman bin Auf demikian Tamim Ad-Dari demikian sholat sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki karena tahu kuncinya ada di situ Allah yang punya rizki disebut dengan lezak pemilik rizki maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah kalau sudah punya hubungan dekat mau apa saja gampang belum minta sudah diperhatikan silahkan cek Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor sebelum Anda minta beliau sudah pikirin tuh telpon bendahara eh dia sudah ngambil belum gajinya belum pak tambahkan bonus sekian kenapa? karena dia mengawasi Anda Allah mahatau dibandingkan dengan bos Anda mendekat kepada Allah semua diperhatikan oleh Allah siapa orang taqwa itu? kalimat taqwa pertama di Al-Quran Al-Baqar ayat 2 amalannya ayat 3 siapa mutakin itu? ayat 3 nya gampang kalau pengen mudah hidupnya gampang dia yang gak mahal tenaga gak banyak tingkatkan taqwa nih kalau hidup Anda masih susah di kantor champion di rumah tangga bermasalah terus atau sebaliknya maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi harta Anda banyak tapi selalu punya masalah bukan Anda kurang hebat bukan Anda kurang kedudukan bukan Anda kurang kaya Anda kurang taqwa dan yang paling dahsyat mungkin sholat Anda belum berkualitas orang yang sholatnya benar khusyuk dia bahkan saat sholat itu kalau dia minta maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi langsung seketika contoh Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 demi Allah saya katakan Nabi Zakaria punya masalah masalahnya pelik sudah berumah tangga istrinya diponis monofos maaf bahkan mandul gak mungkin punya keturunan maka apa yang beliau kerjakan secara singkat beliau sholat begitu sholat minta kepada Allah di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah bermohonnya sambil sholat Ya Allah mereka katakan saya gak mungkin punya keturunan sekarang saya ingin katakan Ya Allah saya hanya minta dari Ibu saja saya gak akan dengarkan mereka Ya Allah mohon kau maha mendengar Ya Allah maha mendengar doa saya kalau kepada yang maha mendengar aja gak mengabulkan kepada siapa lagi saya mesti minta apa yang terjadi turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat belum selesai dalam sholatnya sholat khusyuh itu belum selesai sholat aja dikabulkan doa sudah turun sholatnya belum selesai doa sudah dikabulkan Allah kasih kabar gembira doa kamu didengar dikabulkan kamu akan punya anak namanya langsung dari Allah Yahya artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir seorang dari rahim perempuan yang menembus dan mandul bayang hidup kata Allah gak ada yang mustahil bagiku jadi jadi dia berita baiknya Nabi Zakaria sholat dikabulkan umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah mau minta apa aku kabulkan sekarang hadisnya kunsi saya bacakan hadasana hadasana kala 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 rasulullah sallallahu 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 sallam rahmanir rahim kalau Allah asza wa jala asna alaiya abdi hambaku sedang menyanjungku wa iza qala maliki yaumiddin kalau Allah asza wa jala majadani abdi kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin kata Allah hambaku sedang mengagungkanku perhatikan sekarang wa iza qala la abdu iya kana'budu wa iya kana'sta'in jika hambaku berkata sekarang ya Allah kami sekarang ibadah sholat menyembahmu dan kami sekarang sedang punya masalah kami hanya minta tolong kepadamu ya Allah apa jawabannya beda dengan sebelumnya kata Allah hada baini wabaina abdi inilah perjanjian antara aku dengan hambaku wali abdi kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini baru sampai al-fatihah itu pun belum tuntas baru sampai al-fatihah itu pun belum tuntas kalau benar bacaannya betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya sampai ayat itu iya kena'budu iya kena'sta'in kata Allah masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan besok saya kasih rahasia yang di KBP ada awal pembuka di awal sebelum al-fatihah yang kalau anda benar bacanya itu pengantar kepada pengambulan doa di al-fatihah apa itu? besok lima lima yang kelima ini ini yang paling diharapkan dan ini penutup dalam kajian kita malam ini teman-teman sekalian perhatikan baik-baik jika anda benar mengerjakannya maka Allah akan jamin langsung anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas anda kalau jadi suami suami yang sukses rumah tangga yang bahagia kalau jadi pegawai pegawai yang sukses dan di kantor bahagia masih ingat? kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan konteksnya dunia disebut dengan falah dipegang disebut dengan aflah dikembalikan lagi ke atas ke surah ke-23 ayat 1 dan 2 apa amalannya? alladhinahum fi solatim khashi'un persoalannya kalau anda solat belum mendapatkan satu diantara lima ini apa masalahnya? pertama masalahnya kata Al-Quran boleh jadi yang solat itu belum khusyuh apa itu khusyuh? dua maknanya dan saya tutup di sini apa yang dua itu? satu kebanyakan orang solat masih membawa dunia dalam solatnya makanya kalau pengen khusyuh kata Allah maka anda rasakan akan bertemu Allah rumus ya Al-Quran surah ke-2 ayat 45 sampai 46 rasakan secara singkat secara singkat mungkin itu solat terakhir yang anda akan kerjakan dalam kehidupan mungkin di solat itu anda wafat kata Allah alladhinah yavunnuna annahum mulaku rabbhim orang khusyuh itu sudah kelihatan dari sebelum solat dia sudah merasa persiapan menghadap Allah persiapan ke manusia aja dia sudah siap-siap mandi dulu ganti pakaian pakai parfum macam-macam dan sebagainya hanya memenuhi undangan manusia Allah mengundang anda lima kali dalam sehari ya maaf mengabulkan doa anda mencukupkan kebutuhan menyembuhkan kalau sakit disiapkan anda harusnya apa? penampilan sempurna kata Quran orang khusyuh itu kelihatan sebelum solat pakaiannya kelihatan Quran surah 7 ayat 31 ya bani adam khudu zinat akum indakuli masjid ya anak cucu adam kalau tiba panggilan dari masjid kenakan pakaian terbaikmu di anak cucu adam tuh kelihatan kalau orang khusyuh begitu azan kelihatan pakaiannya lain pakaiannya indah khudu zinat akum kenakan pakaian terbaikmu dipakai bertemu Allah bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus ini aneh ya ada orang salah ibadah aja orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus lihat ya hari-hari tertentu besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh ada yang pakai jas pakai dasi pakai batik pakai kebaya anaknya dibawa dikuncir dua bawa manisan macam-macam mau salah ibadah aja tampilan bagus masa antum yang benar ibadahnya gak bagus bedakan pakaian futsal pakaian futsal pakaian sholat ganti dengan yang sholat ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal depannya gambar depannya gambar Messi belakang Ronaldo wah repot malekatnya juga bilang kamu salah baju harusnya Luca Modric hallo 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 nampak lah hah bayi mau tanya apa mau国nya dipecat saya tahu lagi nganggur sekarang ditawarin Benetvika dia gak terima sekarang jadi dia komentator di Benzport nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan mengantari laga Arsenal dengan Yusufay digantikan oleh Sosjer dia super sub dulu ya super sub ya the baby assassin ya pembunuh yang berwajah baby face masuk jadi akhir-akhir goal 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 sekarang melatih dia lima kali kemenangan belum kalah sama sekali saya hafal itu tapi masih diurutan ke enam tapi jaraknya ke yang keempat itu tinggal tiga poin lagi hafal saya Liverpool tahu cuma empat poin sekarang bedanya kemarin tujuh tujuh dua satu semester Citi walaupun banyak analisis saya menyebutkan mungkin itu diberikan saja karena ada yang lain-lain hafal kedua Manchester City hafal saya ayo mau tanya apa lagi tanya-tanya kebawahnya ada Chelsea ada Arsenal baru kemudian Manchester United Liga Itali wah udah gak kekejar di Pentus ya apa lagi dan seterusnya lah gak ada ujungnya bahas yang begituan jelas ya maksud saya anda tanya itu saya jawab tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain benar-benar ruginya ya tahajud ya tahajud apa yang bisa dikerjakan besok lihat besok ya kan tahajud kan bisa besok ada orang tahajud jam 10 pagi gak ada lebih baik anda kerjakan malam tahajud yang tidak bisa dilihat malam bisa dilihat besok cara berfikirnya bagaimana kalau besok meninggal gak kesampean teman-teman sekalian gak kesampean nah maka dari itu anda kalau mau ada panggilan siap-siap baju yang bagus terus sempurnakan anda panggilan orang mandi panggilan Allah buka Quran Surah 5 ayat 6 sempurnakan wudhu ya yuhalladzina amanu zhakum tu ila salafaksudu bujuhakum wudhu yang baik berpakaian yang rapi kenapa? karena boleh jadi saat dipanggil anda wafat saat itu maka wafat tahan dalam keadaan yang suci dengan keadaan tobat dengan pakaian terindah pada saat itu yang kedua maaf orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya jujur pada diri sendiri jawab pada diri anda sampai sekarang anda sholat berapa persen bacaan sholat yang anda pahami jangan-jangan selama ini anda sholat ribuan kali sujud ribuan kali ruku gak ada yang paham yang dibaca sekian persen yang paham bagaimana sholat anda bisa khusyuk pekerjaan anda dipahami urusan akhirat anda gak dipahami dimana cara berfikirnya aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana ya coba berubah nah ini baru satu amalan belum yang lainnya ada lima amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu selain sholat yang khusyuk maka jaminan tadi akan datang baru sholat khusyuk aja lima datang apalagi ditambah dengan lima amalan lainnya lagi demi Allah saya katakan oh dunia kecil sekali gak ada nilainya akhirat gak ada nilainya gak ada nilainya gak ada nilainya 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 selamat menikmati